Pemirsa Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah untuk memangkah sejumlah aturan yang menghambat investasi. Upaya ini dilakukan demi meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia yang saat ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Pemerintah daerah didorong untuk berperan dalam meningkatkan posisi daya saing Indonesia yang saat ini masih jauh di bawah negara lain. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memangkah sejumlah aturan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha di dalam negeri. Presiden Jokowi Dodo mengatakan semangat deregulasi sangat penting untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah untuk aktif mempercepat dan mempermudah izin kegiatan usaha. Ini dilakukan agar Indonesia menjadi negara dengan peringkat kemudahan berbisnis ke 40 dunia yang ditargetkan terwujud tahun depan. Berkaitan dengan kemudahan berusaha, ini daerah juga harus benai total yang namanya kemudahan berusaha, ease of doing business. Kita berada pada posisi 109, sebelumnya 120, sekarang 109. Saya sudah beri target pada Menteri 40, pada ranking yang 40. Saya sudah beri target. Tahun depan harus pada ranking 40. Gimana caranya? Itu Menteri yang harus siapkan. Daerah harus mendukung, provinsi harus mendukung. Tidak bisa kita pada posisi 100, 100, 100 gitu, di atas 100. Tidak. Kapal kita ini kapal besar, bangsa besar. Presiden mencatat saat ini terdapat 42 ribu aturan yang memperlambat kegiatan usaha. Selain itu, Jokowi juga meminta peraturan daerah yang menghambat segera dihapus. Setidaknya, ada 3 ribu peraturan daerah yang dinilai bermasalah. Asosiasi pemerintahan provinsi seluruh Indonesia akan segera memangkas perizinan di daerah sesuai instruksi Presiden. Nantinya, setiap daerah akan mengkaji kembali apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat investasi. Harapkan memang regulasi-regulasi yang dalam bentuk apapun yang membuat terjadinya halangan, perlambatan dari akselerasi-akselerasi yang seharusnya jalan, terutama untuk pelayanan pada masyarakat, itu dihilangkan. Segera ditiadakan. Katakanlah beberapa perizinan antara satu dengan lain sebenarnya bisa disatukan. Kenapa harus dua, kenapa harus tiga? Oleh karena itu, deregulasi, debirokratisasi harus menjadi bagian-bagian yang didorong. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, indeks kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Posisi ini jauh tertinggal dibanding Singapura yang menempati peringkat pertama, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand di posisi 49, maupun Vietnam yang menempati peringkat 90, dan Filipina di peringkat 103. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta